Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang etika penelitian. Apakah kamu tahu tentang etika penelitian? Ya, etika penelitian adalah penuntun peneliti agar tidak merugikan pihak lain dalam keseluruhan proses penelitian hingga penyebaran hasilnya. Jadi, jika seseorang ingin melakukan penelitian, haruslah memahami norma penelitian sehingga apa yang diteliti sesuai dengan ketentuan apa saja yang benar dan yang tidak benar untuk dapat dilakukan. Secara umum, ada 15 prinsip yang harus dipenuhi dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peserta penelitian. Mari kita jabarkan. Seseorang peneliti harus hati-hati dan kritis pada saat memeriksa pekerjaan sendiri maupun peneliti lain yang terlibat, serta wajib menyimpan catatan, hasil pengumpulan data, dan menjaga kerahasiaannya jika penelitian tersebut sensitif. Harus terbuka dalam berbagi data, hasil, ide, alat, sumber daya, serta diskusi terhadap kritik dan ide-ide baru untuk memperoleh informasi yang lebih menyeluruh. Menghormati sumber-sumber dokumen dan data sekunder yang digunakan dengan menyebutkan sumbernya untuk menghargai hak patent, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual. Wajib melindungi proses komunikasi seperti kertas, email, komunikasi melalui telepon pintar, atau hasil kajian yang dikirimkan untuk publikasi, catatan personel, rahasia dagang atau militer, dan catatan-catatan lain tentang narasumber harus dilindungi kerehasiaannya. Hasil penelitian yang diterbitkan berguna untuk memajukan penelitian atau perbandingan dengan fenomena yang sama di tempat yang berbeda. Jadi, bukan hanya untuk memajukan karir peneliti itu sendiri, serta bermanfaat dalam mendidik siswa, membimbing siswa yang memiliki penelitian yang memiliki kesamaan tema. Harus menghormati rekan kerja penelitian, dan memperlakukan mereka secara adil, serta mempromosikan kebaikan sosial yang diperoleh dari kajiannya. Selanjutnya, hindari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, agama, umur, atau faktor lain yang tidak terkait dengan kompetensi dan integritas ilmiah. Mempertahankan tingkatan kompetensi profesional dan keahlian para peneliti melalui pendidikan dan pembelajaran secara terus-menerus, bahkan seumur hidupnya. Mematuhi peraturan yang relevan, serta berbagai kebijakan publik yang diberlakukan oleh suatu kelembagaan dan pemerintah. Dan yang terakhir, perlu adanya perlindungan subyek manusia untuk meminimalkan bahaya, resiko, dan menghormati martabat manusia, privasi, dan otonomi masing-masing individu. Jadi, jika kamu ingin melakukan penelitian, ayo pahami dulu prinsip dan etika penelitian. Sekian dulu dari kami, dan terima kasih.